Hai, selamat datang di hidup ke Sebagai Devi Di video kali ini, kembali lagi saya mengajak ibu mertua saya namanya Ibu Sumana Bagi teman-teman yang udah pernah menonton video saya yang berjudul Cara membuat bawang goreng, pasti udah kenal dengan beliau Beliau tuh ngajarin saya gimana cara membuat bawang goreng yang renyah Dan kali ini saya meminta beliau untuk ngajarin saya cara membuat jadah Jadi bagi teman-teman yang pernah ke Jogja lalu menikmati jadah tempe Dan rasanya kangen ya pengen makan jadah lagi tapi belum tau cara buatnya Nah sekarang saya akan berbagi videonya tapi yang buat ibu saya ya Karena saya gak ngerti, saya juga gak tau caranya Nah kita langsung aja ini dia bahan-bahannya Oke ibu, bentar tuh ayam berkokok Yang pertama dilakukan apa ibu? Beras Beras ketan Beras ketan dituci dulu Nah ini beras ketan Setelah dituci bersih disana Terus direndam Ini direndam Sampai maksimal 4 jam Minimal 4 jam Setelah 4 jam Terus ditiriskan disitu Sekarang kita langsung aja ya Tiriskan ya Nah kelihatan gak mas? Nih setelah direndam 4 jam Jadah itu apa sih enggak? Cuadah Cuadah itu apa? Dari beras ketan ya Makanan yang mirip dengan Makanan yang mirip dengan lemper Bahannya sama dengan membuat lemper Tapi Cara bikinnya berbeda Karena jadah ini nanti ditumbuk Pakai alu ya Makanan Nanti kita lihat ya caranya gimana Ditiris Nah pokoknya ditiriskan dengan menggunakan alat aja Alat apa aja yang ada di rumah ya mbak Iya seadanya Seadanya Terus Setelah ini Terus dikukus disana Oke Pakai garam gak belum? Belum Oke Ini dipukus disana Alatnya unik ya Yuk kita pukus Pakai air biar segala Ini Paling enak bikinnya berapa kilo mbak? Mbak biasanya bikin berapa kilo? Pokoknya Kalau 1 kilo beras Ini Kelopoknya 1 butir Oh 1 beras ini 1 kilo Kelapanya 1 butir Jadi kira-kira Kelapanya Setengah kilo atau 1 kilo? Pokoknya 1 butir Oke Nah Jadah ini biasanya dibikin saat apa? Saat lebaran Saat ada Orang punya kerja Oh syukuran Syukuran iyalah Oke Untuk doa-doa Jadi Walaupun ibu gak lebaranan Ibu juga bikin jadah ya Pasti ya Tiap lebaran ya Karena anak saudara kami Banyak yang berkunjung ke rumah juga Saat lebaran Jadi pasti ibu bikin jadah Ini saya sekalian belajar juga Terus dikukus sampai? Sampai Ya setengah jam lah Setengah jam Sampai setengah matang Ya setengah matang Terus ditutup Setelah ini Kita Marut kelopo Ini kelapanya Oke Oh Kelapanya diapain? Kelapanya ini dikupas Nih Dikupas sampai bersih Ini Ini kupas sampai bersih Gini Terus? Terus diparut disini Diparut Parut seperti biasa lah ya Iya Diparut seperti biasa Setelah ini diparut Terus Dikasih bareng Gimana? Ya Nanti kan diicipin Oke Ya Ini diaduk Diaduk Paket tangan Tangan saya bersih ya Setiap masak Jangan lupa harus cuci tangan Iya Serusnya di sini Di sini? Nanti Oh nanti kan dicampur ya Iya Ini garamnya cukup enggak bu? Ya nanti kan diicipin Wow Ini kelapanya Kelapa tua Apa? Kelapa tua ya Biar legi Biar apa? Kuris Oh biar kuris Ya Kuris Ya Ya Dari Dari Terus Sebelum dicampur Dengan ketan Dicipin dulu Ini ya Udah asik Itu belum Harus asik Ya enggak 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 asik Asik Enak ya Kelapa tuh enak Enak ya Enak ya Enak Mbak ketan Ini dijamkan dulu Nunggu Itu ketan Setengah mateng Oke Setelah seperti ini Lantas Diangkat Jadi ini Jadi ini Cuma 20 menit Jadi tadi ini Dimasukkan saat Airnya udah panas Air kukusannya udah panas Terus dimasukkan Ternyata butuh waktu Cuma 20 menit aja Untuk dia Ditaruh Terus diangkat Nih Taruh sini Ya Ditaruh Terus Sampur Ternyata 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 Ini dikukus Panas Panas Ini kalau dikukus Sama daun Pandan Bisa enggak Enggak Kenan ya Kayaknya Kalau lempar Itu bisa Kau dan bandan Kau dan juga Waminya itu Mbak Sauna Cepat ya Mbak Masaknya Cuma 20 menit Karena dikukus itu Semalaman Eh Karena di Aparat Direndam Semalaman Empat jam Minimal Kalau mbak Biasanya Bikin Berapa Banyak Sekali Dikit Satu kilo Oh cuma Satu kilo Kalau dimakan Sendiri Setengah kilo Banyak Oke Oke Ini Campur Ayo Siapa yang Biasa Makan Jadah Jadah itu Kayaknya Makan ciri khas Jogja Ya Atau ciri khas Mana sih Jogja Orang Progo Juga Pokoknya orang desa Lah Ini Makannya Sendiri Yang sama lauk Mbak Yang sama tempe Biasanya ya Kalau Di Jogja Biasanya Ini Sacer Iya Kalau yang pernah Kekaliurang Terus pernah Beli Jadah Tempe Pakainya Tempe Bacem Ini cukup gak Kelapanya Mbak Ini Kelapanya Dua Oke Masuk Masuk Kelapanya Ini Juga Oh Bolong Ini Jeremnya Cukup Dicipin Kalau Masak Harus Dicipin Kurang Sikit Tambah Nanti Kalau Mbak Asin Juga Dikit Jadi Nambah Garam Sedikit Sedikit Dicipin Berikutnya Terus Ditambahin Air 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 Ini Sampai Sampai Oke Ini Oke Oke Dikukus lagi Ini selama berapa menit, mbak? Ya, karenya 30 menit lah Setengah jam ya Yang ini pake angin, mbak Oh, untuk ngangkatnya Ini piring sheng Ini piring Ini piring-piring Ini piring-piring Ini piring-piring Ini piring-piring Ini piring-piring Oke, nanti saya mau bikin sendiri di rumah Terus kita kukus lagi selama berapa, mbak? 30 menit, mbak 30 menit lagi ya Oke Tidak lama kok buatnya ya Setelah matang, diangkat Ya, iyalah Begini Ya Terus kita rusui Smell so Jangan sampai Habis ini Uh, saunya enak Kita pindahkan sampai semua habis ya Kemudian dengan menggunakan halus seperti ini Nah, kita tumbuh Ketan dan kelapanya ditumbuh Sampai halus sesuai selera halusnya ya Nah Setelah jadi, pindahkan ke wadahnya Nah, cukup Jadi, total bikinnya ini berapa lama, mbak? Nah, apa yang boleh, mbak? Mbak, ini mau dibiarin apa begini? Digi-gigiin Pake apa? Tersalah kamu Ini pake apa dikapain? Nah, ini plastik di dalamnya dimasukin lap gini Biar nggak panas, katanya Penat Hmm Ini sias-sias Ya Ya Juhul itu Gitu, mbak? Kok nggak aneh ya? Nggak penuh Hahaha Sekalunya atas kayak mau ngopin itu Penuh kok? Enggak ngambil yang mau dimakan tuh Enggak ngambil yang mau dimakan dulu Tinggal nyari ini nih Apa? Tinggal nyari Tempe Tempe Tempenya nggak ada Ringet juga lah bikinnya Hahaha Mantap udah hasil Hahaha Nah Enggak bosoh Ini kayak bikin waji ya, Bu? Lain lagi Lain lagi Lain lagi Lain lagi Lain lagi Dibukus Mateng Tidak pakai kelopo Terus dimasukin Wajan yang ada Santeng Ya, santeng Gula Sampai 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 Huuu I did it Tadaaa Beginilah hasilnya Ja-dah Sekarang kita mau coba Iya mbak Kasih ini dulu Kasih ini dulu Kasih ini Gimana Bu? Loh pake klasik Oh biar gak lengket Mau coba Nih Coba ya Ini enak banget dimakan Ya gitu lah rasanya Rasa ketan pake Ada tempe goreng Hmm Mantep Makasih ya Bu resepnya Demikianlah Apa yang saya bisa bagi pada sore hari ini Cara membuat jadah Loh Bu Sini Jadi Cara buatnya gampang banget Yang lama itu Cuman rendang sama kukusnya Sisanya ya tinggal tumbuk-tumbuk Tata-tata Buat teman-teman yang lagi berada di Luar kota Yang menginginkan Yang kangen makan jadah Sudah tersedia cara buatnya Terima kasih Bu resepnya Suka ini untuk bekal Oh ya ini juga buat Bekal kalau mau pergi kemana Bikin kenyang Bikin kenyang Baiklah teman-teman Semoga teman-teman suka dengan videonya Kalau suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Bagi yang belum subscribe Thank you for watching Sampai jumpa di video saya yang berikutnya Bye Bye Sampai jumpa di video saya Terima kasih 20 Dibanggang Dibanggang Atau enggak digoreng Dibanggang Atau enggak digoreng Lalu digoreng Atau Ditaruh Dibolak-balak balik Dimet Itu enak Mas Gimana Gimana, Kak, rasanya? Enak Sambil makan, dong Lihat-lihatan Lana suka Papa Gimana rasanya? Pihai, Mas, rasanya? Enak banget Enak? Pilihannya cuma enak sama enak banget